Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Jumpa lagi di tutorial Excel di channel Ahsani Pits Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menghasilkan serangkaian tanggal acak Dengan menggunakan formula yang kita buat dari 2 fungsi yang ada di Microsoft Excel Dalam hal ini adalah fungsi Date dan fungsi Run Between Bagi Sobat sekalian yang belum mengenal kedua fungsi ini Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Fungsi Date digunakan untuk menghasilkan data tanggal secara lengkap Mulai dari tahun, bulan, dan tanggalnya Misalnya disini argumen tahunnya kita isikan 2021 Untuk argumen bulannya kita masukkan disini bulan Maret Kemudian argumen tanggalnya kita masukkan disini tanggal 24 Tutup, Enter Maka dapat dihasilkan disini 24 tanggal 24 bulan 3 2021 Nah berikutnya untuk fungsi Run Between Digunakan untuk menghasilkan nilai acak antara 2 nilai yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi Misalnya untuk nilai terendah kita masukkan misalnya 25 Kemudian nilai tertinggi misalnya kita masukkan 50 Maka dihasilkan disini angka acak antara 25 sampai 50 Nah dengan menggabungkan kedua fungsi ini Kita akan coba untuk menghasilkan serangkaian tanggal acak di beberapa sel ini Oke Sama dengan Date Disini kita akan menghasilkan setiap argumen yang ada di dalam fungsi date ini secara acak Yaitu dengan menggunakan fungsi Run Between Misalnya untuk argumen tahunnya kita akan hasilkan secara acak Kita masukkan fungsi Run Between Misalnya antara 2021 sampai 2025 Untuk argumen bulannya kita hasilkan secara acak Untuk mempersingkat waktu kita copy saja disini Copy Kemudian paste dan kita ganti disini untuk bottomnya Yaitu bulan Januari Untuk topnya atau tertingginya Untuk topnya atau tertingginya 12 Oke Kemudian masuk lagi ke argumen yang terakhir Yaitu tanggalnya Kita paste lagi fungsi Run Between yang telah kita copy Disini kita masukkan tanggal 1 sampai dengan 31 Oke Nah Meskipun sebenarnya dalam satu tahun Ada beberapa bulan yang bahkan sampai tanggal 28 Atau antara 28 sampai 31 Tapi kita samaratakan saja disini sampai tanggal 31 Nanti Excel akan secara otomatis menyesuaikan Oke Nah untuk yang terakhir disini kita beri Kita tutup fungsi Date ini dengan memberikan kurung penutup di akhir Kemudian tekan Ctrl sambil menekan Enter Maka disini bisa kita lihat gabungan dua fungsi ini Bisa menghasilkan data acak atau tanggal acak Antara tahun 2021 sampai dengan 2025 Nah tanggal acak yang kita buat ini akan terus berubah setiap kali kita melakukan aktivitas di dalam spreadsheet Untuk membuat tanggal acak ini permanen atau tidak berubah setiap kali melakukan aktivitas Kita bisa meng-copy lagi tanggal acak yang telah kita buat kemudian paste values Oke Maka sekarang Apapun yang kita lakukan pada setiap cell tidak akan merubah tanggal acak yang kita buat Oke saya kira segitu aja tip kali ini Semoga bermanfaat Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini Atau yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di tips-tips berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton